Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz-Ustadz yang dirahmati Allah Ta'ala masih dari kitab Rasulul Mu'allim tapi saya tidak akan melanjutkan cuma sedikit mengambil tema dari kitab Rasulul Mu'allim yang biasa dibaca oleh Ustadz Mu'in yang dikarang oleh ulama besar muhadif orang Syam, orang Halab yaitu Syekh Abdul Fattah Abu Buddha beliau memiliki karangan yang sangat banyak dan yang membaca kitab karangan Syekh Abdul Fattah Abu Buddha itu banyak, Rasulul Mu'allim banyak dibaca itu kitab yang banyak orang menasihati untuk sering dibaca artinya apa? berharganya waktu menurut para ulama disana kalau kita melihat bagaimana si roh, suluk, perjalanan para ulama di dalam mencari ilmu kita akan godek-godek ya kita tidak akan jauh dari suluknya jauh dari tasarufatnya jauh dari juhudnya para ulama dahulu di dalam mencari ilmu dalam khidmatul zaman indal ulama ada imam yang terkenal sudah kita ketahui bersama-sama Al-Khutib Al-Baghdadi beliau kemana-mana bawa buku, kemana-mana baca sampai suatu saat jatuh jatuh terpelosok ke lubang kenapa? karena kemana-mana bawa buku dan baca bahkan sebagian, saya lupa lagi namanya saking kemana-mana bawa buku dan baca itu nubruk untah ketubruk sama untah tapi akhirnya kepalanya ada gangguan tapi kalau kita jangan sampai seperti itu baca buku ke jalan, tabrak tabrak bis, bukan cuma kepala yang sakit, meninggal itu dalam khidmatul zaman indal ulama kita belum ada apa-apanya kalau melihat itu dan kitab-kitab yang lain yang dikarang oleh Sheikh Abdul Fattah Abu Guddah beliau salah satu ulama yang banyak mentahkik atau memunculkan kembali kitab-kitab karangan ulama Hind baik India ataupun Pakistan beliau banyak mentahkik kitabnya Sheikh Abdul Hay Al-Laknaud dalam hadis, sangat banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh